Hari ini, gue kedatangan seorang aktor yang sekarang lebih dikenal sebagai Biker Dakwah. Ini dia, Alfie Alfandi. Di sini Alfie bercerita bagaimana proses perjalanan hidupnya ketika ia bisa sembuh setelah dua kali overdosis narkoba. Dan karena sayangnya Tuhan kepada dia, sampai Tuhan memberikan kesempatan kepada Alfie untuk memerankan Almarhum Ustadz Jeffrey yang akhirnya merubah hidupnya sampai hari ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, gimana puasanya? Gue pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat temen-temen yang sedang berpuasa. Tapi yang pastinya gila ya, gak berasa kalau misalnya ternyata kita ini sudah hampir tiga tahun. Can you believe it? Daniel Tetangga Kamu atau Daniel Mananta Network itu sudah hampir tiga tahun. Nah, untuk merayakan tiga tahunnya kita, kita akan mengadakan Daniel Tetangga Kamu live on stage. Yes, you heard that right. Kita bakal live on stage, kita pengen ngundang kalian semua. Kita ngundang dua bintang tamu yang dasyat. Ini base dari permintaan kalian juga. Selama ini kan gue sempet teaser-teaser, tanya-tanya. Kira-kira siapa yang harus gue undang? Kalau misalnya kalian masih punya ide? Well, tulis di kolom komentar. Mungkin kita bisa ngundang dia. Tapi yang pastinya gue pengen kasih tau lagi, kalau misalnya kalian nanti pengen dateng, jangan lupa untuk dipake dong merchandise dari kita. Masih belum punya? Langsung nih, cek QR Code-nya. Ini akan nge-take kalian ke official shop kita di Tokopedia. Alright? Atau kalian kalau misalnya mau langsung di Tokopedia-nya, langsung boleh search aja DMN Official Merch. Now, tanpa berlama-lama lagi, ini adalah Alfie Alfandi. What's up, brother? What's up? Dakwah, yo! Bro. So, thank you so much ya. Memenuhi undangan kita. Gila-gila. Yang namanya diundang bang, itu wajib dateng. Gila, luar biasa. Thank you banget, thank you banget. Beneran, maksudnya, lo kesini tadi naik motor juga? Oh enggak ya? Kalau gue kesini naik motor namanya Turing. Jadi, Alfie ini dia sekarang ini lagi mempunyai sebuah movement yang namanya Bikers Dakwah, dan menurut gue ini keren banget, base dari cerita hidupnya dia. Kita semua bisa belajar dari cerita hidupnya dia, apalagi lu dulu sempet masuk ke dunia yang cukup gelap ya, di dunia narkoba juga, dan itu, dan di entertainment juga padahal lu udah sempet shooting, memerankan UJ juga saat itu. Tapi gue enggak tahu tuh, ini timeline-nya gue penasaran juga deh, dan gue pengen banyak ngobrol soal itu juga nih bro. So, boleh enggak origin story-nya dulu deh, lu sebenarnya Medan. Yes. Ya, cuman lahirnya di... Medan. Medan juga? Gue lahir di Medan. Oke, oke. Tapi bokap nyokap, orang Aceh sama Jawa kalau enggak tahu ya. Betul, bokap gue Jogja. Jogja gitu kan, nah itu kenapa bisa akhirnya nyasarnya di Medan bro? Gue juga enggak tahu bokap nyokap. Cintloknya di sono dia. Cintloknya di sono. Jadi mereka juga lahir di sana sebenarnya. Jadi kakek-kakek kita yang asli, apa namanya, daerah masing-masing. Ada dari Jogja dan Aceh, dan bokap nyokap gue emang asli Medan. Mereka bertemu, nikah, nongel lah gue. Lahir lah gue dan, gue sampe SMA di Medan, terus kakak gue mulai iseng, untuk masukin gue entertain. Kakak yang mau masuk ke dunia entertainment, atau kakak mau masukin lu ke dunia entertainment? Kakak gue masukin gue. Oke. Dia enggak mau, dia enggak demen sama entertain. Jadi emang udah ada potensi-potensi ke arah entertainment, atau gimana? Sebenarnya kalau potensi, belum kelihatan. Tapi kemauan ada, kalau gue pribadi ya. Oke. Karena teman-teman gue di sekolah itu, mereka semua, teater. Teater? Iya. Oke. Dan gue berharap gue diajak, enggak diajak gue. Sedih gue. Iya, iya, iya. Enggak diajak, gue kayak, bu saya bu teater. Iya, iya, iya. Enggak, ntar aja kamu. Dan lucu ya bang, setiap, anak-anak teater latihan, gue dipanggil, untuk disuruh ngajarin. Itu sangat menarik. Oke. Tapi lu enggak pernah diajak, main teaternya. Enggak pernah. Oke. Dan ketika mereka manggung, gue dipanggil lagi, buat disuruh nganterin. Gue driver jadi. Iya, iya lumayan, sakit ya itu ya. Sakit, sakit banget dong. Pokoknya di teasing-teasing aja gitu. Parah. Iya, iya. Terus ada lagi, kalau gak salah pencarian bakat, apa gitu, di 2006, di sekolah gue. Teman-teman gue yang model, maju semua. Lagi-lagi, saya tidak ikut. Gak dipilih. Gak dipilih. Luar biasa. Terima kasih. Tapi ya emang, yaudah lah, mungkin ini maunya Allah kan. Dan, akhirnya kakak gue ngeliat, deh lu mau deh, apaan sih lu, gue kayak gengsi gitu ya. Iya, iya, iya. Malu-malu mau. Iya, malu-malu mau. Akhirnya diem-diem di daftarin, gue ke Jakarta. Giri biodata segala macem. Casting gitu? Nope. Oke, biodatanya maksudnya kemana? Ke PH atau ke, agent model gitu ya, modeling agency gitu ya. Oke-oke. Terus, gue dipanggil lah ke Jakarta. Dia, Pak lu Jakarta dengan senengnya dia kan. Bokapnya harus tahu, ngapain Jakarta? Ini Pak, si Alfie gini-gini. Dia mau lomba model. Gue kayak, model. Gue banget nih. Gue kemarin ketembus dulu. Terus akhirnya, berangkat lah gue ke Jakarta. Dan ternyata, di pengut biaya gue ditipu. Oh, tipikal banget. Iya, iya. Tipikal banget. Iya, iya. Tapi gue gak menyesali itu, karena dari situ, bertemu dengan Lingling yang baru kan. Iya, iya. Dan dari situ juga gue, tiba-tiba jadi extras. Iya, iya, iya. Dari nol banget gue. Iya, tunggu, akhirnya jadi model gak? Sempet jadi model gak? Enggak, iya. Gue di agent itu, gue menang, juara 2. Lomba catwalk dan foto. Oh, wow. Dan lo tau, apa hadiahnya? Apa? Kompor dan dispenser. Apa hubungannya? Kesel banget. Kesel banget itu bener-bener. Abang-abang abis. Aduh, gila. Padahal, bentar-bentar, jadi pas lo lagi, pas lagi jadi, gue penasaran sih, kayak kakak lo itu, ngeliat lo ada potensi model, feeling gue, dia juga suka, ngeliat lo mungkin di depan kaca itu yang, enggak gitu sih. Iya dong, iya dong, come on. Ini anak ya, ada potensi gini model, dia lagi ngaca aja, lagi baru bangun gitu. Iya kan? Pus. Pus. Raja, V abis ini mau nguna, gue mau ke WC. Enggak, itu kayak gimana. Enggak, gue enggak gitu. Tapi, sejujurnya gue, ke ngaca, iya. Oh iya. Iya, iya, iya. Ternyaku gue. Peduli-peduli sama rambut dikit. Iya, iya, iya. Gue suka main property, kayak misalnya, ada berang apa, gue foto, pake itu. Dan, rasa malu gue minus. Iya, enggak, karena gue punya temen gitu ya, gue enggak perlu sebutin namanya gitu ya, tapi si Junot ini, kalau misalnya, oh Junot, lunot gitu. Kalau dia ngaca, sering banget kita ketangpung gitu, muka dia kayak, cek. Iya. Itu Junot banget. Itu Junot banget. banget kalau abis, abis keluar mobil gitu ya, kayak misalnya, eh bro kita abis ini, yaudah abis itu pas, dia tutup kaca mobil, pasti sering ngeliat, di kaca mobil gitu ya. Oke, gitu, baru akhirnya masuk gitu. Iya, jadi. Seper sekian detik ada itu. Seper sekian detik, tapi kita enggak perlu sebut nama dia. Anyway. Aduh udah tadi dong. gitu ya. Anyway, setelah lu dari, akhirnya, jadi extras ya. Iya, iya. Pertama, apa, sinetron. Untuk, atau layar lebar tuh extrasnya. FTV. FTV, oke, judulnya? Lupa gue. Lupa ya? Jadi apa extras? Extras doang lewat, dan lu tau bang, gue nangis itu, mak gue bilang, itu sepatu Alvi, Alvi lewat. Hah? Jadi sepatu gue doang. Cuman sepatu, itu sepatu Alvi. Harus gue. Bisa, bisa, bisa. Iya, iya, iya. Yang penting ada ya. Iya, iya. Iya, iya. Mak gue tau dong sepatu gue gimana ya. Iya kan. Akhirnya, iya, iya. Jadi kayak, ih emak gue tau nih. Mungkin gue makin giat, giat belajar, gue giat, ngulik dan ngasah ya. Alhamdulillah, 3 bulan gue jadi extras, kemudian dapet, FTV. Dari situ, mulai kenceng tuh, karena kan tante gue juga main disini kan. Oh. Dia pun main juga. Oke. Terus, akhirnya sama dia, diajakin main film, Benci Disco. Oke. Sama, Vincent Madesta, eh, Desta enggak. Vincent Matora. Oh, Matora, iya. Terus, dari situ, mulai tuh, FTV, iklan gue, kemudian, film, video klip, dan Alhamdulillah, video klip itu, baru 2 tahun di Jakarta, udah, masuk MTV Award. Wow. Waktu itu, 2009. Sebagai model terbaik. Wah, akhirnya jadi model juga kan. Tapi lu tahu, lu harus tahu, itu director video klip itu, dia bilang, kan gue pantauin, pantauin di, video klip Sharina kan. Oh, oke. Oh, yang itu, iya, iya. Kan lu MC-nya kan? Gue masih ingat, gue masih, iya. Kamu yang bawa, kan ada acara ya? I'm pretty sure, karena, gue, iya, iya, gue ingat, gue ingat banget, video klipnya seperti apa, dan lu jadi, mime disitu. Iya, iya. Oke. Dan director bilang apa, Alvi lu jangan senyum. Kenapa om? Senyum lu jelek. Oke. Iya, iya, pantesan, disitu jadi model, video klip terbaik, gitu ya, karena gak boleh senyum. Iya, 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 ngerti sekarang, ngerti sekarang. Gitu. Iya, makanya kemarin itu, jadi model juara 2, bukan juara 1, kan? Lu pasti di modelnya, senyum. Oke, oke, oke. Nah, akhirnya lu, di, gue bingung ya, karena, lu kan emang punya, masa lalu yang cukup kelam, right? Mengenal, narkoba, dan lain-lain. Dari SMA itu? Itu sebenarnya dari, bukan di dunia entertainmentnya justru. Dari SMA. Dari SMA nya, mungkin di dunia entertainment, malah, membuat snowball, lebih, parah lagi gitu ya. dari, jadi, sebenarnya pas udah di Medan aja, itu udah, udah, udah lumayan terlibat di situ. Oke. Cuman emang, kalau di Medan emang, gue kontrol kan, karena bokap gue tuh, tau gue ngapain, kebaca. Dan dia juga emang, anak jalanan kan. Bokap gue, faktor 7. Oh wow. Jadi emang dia, anak kayak ngapain dia tau. Jadi gue di Medan tuh, jaga-jaga, kalau misalnya mau ngapa-ngapain, gue inapin rumah temen, gak lama, apa, 3 hari pulang gitu. Sorry, gue, agak-agak, agak-agak coba pengen nyambungin sih. Lu tapi di situ suka motor juga udah? Dari dulu. Emang dari situ, emang udah suka motor? Dari SMP. Di geng-geng motor itu, emang narkobaan juga, dan lain-lain, atau gimana? Narkoba itu kita mulai dari, SMP kelas 3, udah mulai hawa-hawa, hawa-hawa itu. SMP udah mulai kencang, kelas 1 udah mulai icip-icip. Apa sih? Kayak yang paling pertama, ngicip duluan tuh, lebih ke marijuana, ganja, atau kayak inek gitu misalnya, atau. Gele sama inek sih dulu. Oke. Jadi itu, karena gini, gue bisa bilang, itu adalah gateway-nya. Dimana sekarang ini, mungkin anak muda bisa bilang, oh enggak lah, itu udah biasa, everybody's doing it, dan kayaknya gak terlalu kecanduan juga, padahal, itu adalah, the door gitu kan, untuk masuk ke dalam, yang lebih gelap lagi gitu, yang lain-lainnya. Betul. So, waktu itu berarti lu ke influence-nya, terpengaruhnya, gara-gara temen-temen, yang nawarin dan lain-lain, dan lu kayak pengen, pengen nyoba aja sih gue. Pengen bareng aja, pengen bisa, masuk ke dalam lingkungan, dan kelompoknya itu, iya biar asik. Oke. Terus, nyampe Jakarta, makin parah nih gue nih. Beberapa film FTV gue mainin, gaji pertama gue, itu, 80% gue beliin, nerkoba. 80%, sampai akhirnya, kecanduan parah, dan, sempat gue, di 2007 tuh, karena udah banyak film, FTV segala macam, udah ada pegangan duit, gue ngabisin, satu malam, 29 butir. Oh my goodness. Gila, dan disitu, overdose? Yes. Dan gue nyari, emang, niat dari sore itu emang, gue harus odek malam nih. Karena lu pengen mati berarti? Bukan. Karena gue harus ketemu, titik gak enak ya. Oke. Kalau, terus-menerus gue nikmatin, gue gak ketemu gak enaknya. Kapan lu stop ya? Yes. One day ketika gue, kayak Raya, misalnya gitu. Wow. Duit gue kan abis kesini gitu. Jadi tahun itu, gue bilang, gue harus odek, malam ini. 2007 tuh ya. Itu, sebenarnya udah, kayaknya 2007 udah mulai sering deh, polisi kayak, kayak sidak gitu misalnya, tiba-tiba, you know, nangkepin, segala kayak gitu. Sempet gak? Kalau didangkep-nangkepin, gue di 2010. 10. Oke. Jadi, 2007 itu masih, baru ode aja tuh. Iya. Tapi udah langsung jadi, target operasi dong. Maksudnya kayak TO banget dong. Yang TO banget itu, gak kan nyaman di kota kan. Oh. Oke. Paham ya. Yuk move on. Tunggu, oke. Jadi, beritahu gue, apa yang terjadi, pas lagi overdose? Di obat terakhir yang gue minum itu, di kota, tiba-tiba gue susah nafas, black out, tapi, mulut gue kebuka, nafas dari mulut. Tapi mata gue kebuka. Dan gue kejang. Oh my God. Terus, dari keluar dari dalem ini, jackpot, ilang. Muntah. Ilang gue, bangun di, klinik di depannya itu. Ada klinik, buat orang yang ode. Jadi lu, ode nya di tengah klub. Siapa yang membawa lu ke klinik? Lupa gue. Ya iyalah, lu gak sadar. Tapi maksudnya, ada orang-orang di sekitar itu yang, mengeliat lu ode, atau mungkin, security dari si klub tersebut. Tidak, orang-orang yang ada di dalam klub itu. Mungkin di sober, dia bawain gue. Bawa gue ke klinik. Pagi gue tinggal, sama temen gue atau orang. Dan apa yang terjadi? Dan dari situ kayak, gue mikir, oke, gue berhenti. Inex. Karena emang udah, ketemu nih, gak enak banget. Pala, muyeng, segala macem. Enak banget. Akhirnya, Inex gue berhenti. Bisa mati gak sih itu sebenarnya? Bisa lah. Iya kan? Maksudnya, 29 butir sebenarnya harusnya mati kan? Harusnya mati. Karena gue campur, sorry. Gue campur gak semuanya Inex. Sanax, Scamlet, Dumulet, Happy Five. Inex 5 gue campur. Kenapa? Karena gue gila. Karena, gue nyari gak enaknya. Tapi pada saat itu, lu tau kalau misalnya, itu bisa mati? Tau. Dan gue yakin gue gak mati. Oh, Tuhan. Oke. Dulu, 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 nyali gue gila. Dan secara karir, lu oke kan saat itu kan? Oke, oke banget. Maksudnya di FTV, orang udah kenal lu, lu punya duitnya juga, untuk ngebeli itu semua. Oke banget. Dan tetap, lu masih ingin melakukannya. Oke. Sekarang gue gak mau, karir gue ini kayak jadi, apa ya, nanti karir gue jadi, latihan, pada akhirnya. Gue gak mau. Gue harus ketemu gak enak, gue harus berkarya dengan bener, gue harus jadi orang bener. Gitu. Dari, OD itu, overdose itu gue ngerasa kayak, oke gue stop, yang next gue berhenti, beralih lah. Kemana? Ke putih. Bentar. Jadi bukan bener, jadi dari satu narkoba, tipe narkoba, ke narkoba yang lain. Yes. Aduh, oke oke. Side efeknya ada gak sih, dari si 29 butir itu? Ada dong. Apa? Gue tuh kalau dulu, dulu bang, sebelum gue, begini ya. Ya. Gue setiap ngobrol sama orang, 3 menit kita ngobrol, gue lupa. Gue lupa ya. Karena saraf gue udah kena semua. Terus, suka, karena dulu gini juga, di jebol. Idung? Ya, Jebol, jadi kalau misalnya di tengah panas, tiba-tiba, komat dia, di kesangka orang, gue harus pake, padahal emang gak, jadi emang udah jebol idung gue. Oke. Oke. memori, susah ngafal, terus, gigi rapuh, ngobrol. Gigi gue, dari luar nih, dorong, tak patah, dulu. What? Itu efek apa? Karena gue, bukan, makan obat tuh, bukan diminum, gue gigit. Gigit, dan itu, kimia semua, bahan kimia kan, yang lu gigit kan. Jadi gue rusak, gigi bikin keropos. Gue lagi di lokal syuting, iseng gue gini. Copot. Matah. Geram. Ah gila, oke. Gitu. Oke. Jadi yang parah banget, narkoba tuh, parah. Ya, dan akhirnya, beralih lah ke, Putih. Putih-putih melat, di alih bapak. Snow, snow. Snow. Ya. Ya. Oke. Gue ada kesana, dan, gue juga, kombin dengan si Inex, sebutir doang. Masih dong berarti, berarti bukan. Tapi gak sekaya dulu, setiap dengar musik, pengen itu gak, ini cuman pengen, ah Putih Anakin deh, itu doang. Ini cuman ujinya juga, maksudnya si Putih ini, oh gak, belum. Oke. Udah mulai kebiasaan. Oke. Dari, gue total, 2013, 12, 19, 19, 5 tahun lah. Oh my goodness. Eh sorry, 12, ya 5 tahun, 8 dari 28. Apa? 5 tahun. Oke. Gue make, terus make, terus sampe akhirnya, dulu, gak mungkin gue cuman make, gue harus cari untung disini, gue jual. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Termasuk si Ijo, juga. Ijo tuh ganja? Ya. Hmm. Oke. Jadi gue ngecar, sempet, dan, lagi-lagi, karena kita makenya, agak over, dan, tidak ada filter di rumah, di rumah kita tuh, namanya HFS, Home for Soul. Artinya apa tuh? Home for Soul kayak, rumah jemput jujue yang, sefrekuensi gitu. Oke. Oke. Dan, di rumah itu, gak ada batasan, siapa aja masuk. lo makanya-makanya gak apa-apa. Hmm. Hmm. Pas lo lagi jualan itu, ada gak orang yang, sebelumnya gak pernah makanya sama sekali, tapi lo setanin akhirnya, ada dong. Hmm. Gue berdosa lagi. Ya. Ya, ya, ya. Dan, 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 gue ketemu orangnya. Ya. Dan diri clear, gue udah berhenti. Tenang gue. Hmm. Terima kasih Tuhan. Ya. Kalau gak gue dosa banget gue sama dia. Ya. Ya, 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 ya. Karena dari awal, ini anak polos. Hmm. Ya, gak, gak mikir apa-apa. Coba yang lalu. Hmm. Ini, bukan kebetulan sih, karena, hmm, gue baru aja, ada temen gue, temen, temen, hmm, SMA gitu. Jadi, SMA gue itu, berarti, hmm, Tahun 70? 72 ya. Ini tamu yang ini nyolot ya. Gila. Loh, kalau tamu yang lain, biasa aja bang. Gue harus jadi beda. Harus beda sih ini. Ini, ini pengen dipukul, bukan dirangkul. Jadi, temen gue ini, pas gue lagi high school, dia itu junior gue. Gue SMA kelas 2, dia SMA kelas 1. Hmm, dia itu, mulai tuh, nyobain yang namanya Inek, itu gue kan sempet, SMA nya di Australia, di Perth. Nah, dia nyobain yang namanya Inek, sama ganja, marijuana gitu kan. Nah, ketauan sama nyokapnya, dan akhirnya nyokapnya bilang, wah ini lingkungan dia, gak bagus di Australia. Akhirnya, dipindahkan lah dia ke Amerika. Di Amerika, bro lebih parah lagi. Masih. Lebih parah lagi, 9 tahun hampir tiap hari, dia selalu, on drugs. Selalu. Dari yang nyobain, A sampai Z, itu udah pernah dicobain juga sama dia. Nah, hari ini, hari ini, setelah, dia udah bersih, katanya, tapi gue percaya, gue percaya kalau misalnya dia udah bersih. Tapi, efeknya, dari 9 tahun tiap hari, narkobaan itu, itu dia udah schizophrenia. Jadi, dia udah, ngedenger suara-suara, di kepala dia. Kalau ngomong itu udah, agak-agak slurring. Jadi, eh lu abis ini, padahal udah, udah bersih gitu. dan, apa ya, efek-efek dari narkoba, yang, selama ini, dia lakukan, itu efeknya sekarang, ketika dia umur 40. Dan, ketika gue ketemu dia, untuk pertama kali, which is 2 tahun yang lalu, dan gue denger cerita dia, gue benci banget, sama semua bandar narkoba. Yang, marah aja gue, marah banget. gue punya kemarahan banget, sama bandar-bandar yang, ya, ini nih, temen gue jadi rusak kayak gini nih. Jadi rusak banget. Iya, gue ngerti, ini gara-gara pilihannya dia. Yes, dia salah. Tapi tetap aja, kalau gak ada bandar, yang jualin ke dia, atau, kayak, so, you know, asik, asik-asikan, eh bro, ayo dong, biar lu asik sama kita, nongkrong sama kita, atau whatever. Dia gak akan kayak gini. Hidup dia gak kayak gini. Gue ngeliat, mata dia itu, cerah banget, pas jadi adik kelas gue, dan sekarang kayak, udah gak ada harapan di matanya. You know, dan gue marah banget. Gak cool, gak cool banget, untuk jadi bandar narkoba. Gak cool untuk, pake narkoba, di masa muda. Karena efeknya, bener-bener, bukan cuma dia aja, efeknya ke bokap nyokapnya, efeknya ke keluarganya, ke temen-temennya di sekitarnya. dan itu, itu menyedihkan banget buat gue. Makanya, gue ngerasa kadang-kadang, kayak gue ngeliat lu gitu ya, sorry ya, tapi kayak Tuhan, kok gak adil banget ya. Kenapa lu gak bego? Kenapa lu, terlihat, ganteng, dan, normal, dan, functioning. You know what I mean? Gue kena bang, gue kena otak itu kena, cuman gue terapi. Oh lu sempet terapi akhirnya? Terapi kalau, di kita itu di Islam, terapi air wudu. Oke. Jadi, gue sempet baca artikel juga, profesor dari Jerman bilang, gak salah gue, basahin sehari itu, lima kali, tangan, kepala, kaki sama leher. Itu lima kali sehari, itu akan memperbaharui, sel-sel yang, telah mati. Apa? Saraf-saraf yang udah mati. Itu bermakna adalah, wudu. Dalam agama Islam. Wow. Akhirnya gue pake itu. Lu terapi wudu, artinya bener-bener, ya sholat lah. Ya udah wudu, rangung lah. Sekalian sholat. Iya. Iya. Gak maksud gue, sebagai, masyarakat muslim, rata-rata mereka semua terapi wudu. Iya. Tapi ada satu bagian, yang gak semua orang lakukan. Kalau di guru gue tuh ngajarinnya, kan, biasanya kan kita muka dulu kan. Muka, tangan, kepala, telinga, sorry. Telinga, baru kaki. Nah, ini setelah telinga, gue ambil air, basuh, leher gue. Hmm. Hmm. Gue ngelakuin itu, sekitar 3 bulan, sampai 6 bulan. Wow. Dan lu tau, apa-apa terjadi. Gue cepat mengingat, cepat ngapal, gila. Dan fokus. Yes. Yes. That's so good. Gitu. Itu penting ya, makanya, bukannya, tiba-tiba gue, begini aja langsung begini, enggak. Ada proses ya. Ada proses. Dulu gue, lari ke, Lui Hejo, buat, berenem air dingin, air terjun, jam 2 pagi, berangkat ke sana. Tempat apa itu Lui Hejo? Hmm. Curug, apa namanya, air terjun. Ya, maksudnya buat apaan? Maksudnya kenapa, kenapa lu cek-cek. Gue lagi sakau. Oke. Oke. Baru nikah, gue gini gue. Hmm. Gue komat, gue ngelepon bini gue, kamu jangan sendirian, gue telepon temen gue, tolong nganterin gue sekarang. Jam 2 pagi, gue berangkat ke, centul, gue berendam di bawah air terjun. Gini. Hmm. Buat normalin. Hmm. Itu, setelah, memerankan UJ. Setelah gue nikah kan. Berarti, kita, kita, enggak tau ya, kita pikirnya, kalau misalnya lu, sudah, sudah, sudah jadi UJ gitu ya, sudah tobat segala gitu, sudah enggak ada sakau lagi dong harusnya. Gimanapun juga, edik. Kecanduan. Kecanduan dalam tubuh itu pasti ada. Hmm. Dan gimana kita matiin itu. Dan gue ngelakuinnya dengan cara, merendam di bawah air terjun. Iya. Di, pagi hari, jam 3. Dan, itu hilang sesaat aja sakaunya. Lama. Lama. Oke. Sebertahun-tahun. Dan, lu tau bang, ternyata itu, disunahkan, oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang mandi pagi. Oke. Maka sarafnya akan kencang lagi. Wow. Dia akan sober lagi. Dan, apa namanya, antibodinya kuat lagi. Oh my goodness. Wow. Itu sunnah. Oh that's so good. Jadi yang gue lakuin, terapi gue ini adalah, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya. Iya. Wow. Wow. Terapi wudhu sendiri, itu menghilangkan sakau lu juga gak? Kalau sakau, gak terlalu pun kelebih ke otak. Hmm. Lebih ke fikiran. Mengembalikan lagi ya. Dan ini mengembalikannya juga, menurut gue secara supernatural. Bukan, you know, kalau misalnya, mungkin teorinya ada, mungkin tadi yang lu bilang tuh ada, profesor itu, dan lain-lain mungkin secara teori ada, tapi, men secara supernatural, ini gak mungkin. Harusnya lu itu, ya, udah berantakan. Otak lu udah gak berfungsi lagi gitu misalnya, udah, atau schizophrenia dan lain-lain gitu. Tapi, lu masih bisa acting, lu masih bisa berkarya, lu malah bikin bikers dakwah, itu epic sih bro. Ada lagi sih bang. Please, please do tell. Jadi, gue itu kan orang yang bodoh, bila membaca Quran ya. Oke. Selama gue berubah, gue selalu berusaha, membuka sehari minimal, selembar Quran. Hmm. Untuk menyegarkan mata gue ini. Hmm. Tanpa disadari, orang yang membaca Al-Quran itu, dia akan membuat apa ya, energi lebih positif lagi. Jadi terapinya itu semua, semua sunah-sunah itu aja. Iya. Iya. Quran, wudhu, mandi pagi. Hmm. Itu doang. Lu mandi, jadi gue pikir mandinya tadi di Arterjun aja. Enggak, tapi maksudnya ini mandi pagi. Mandi pagi ya beneran, sebelum subuh itu mandi gue. Oke. Jadi pas lagi sakau, gue di Arterjun. Iya. seterusnya gue pake mandi, sebelum solat subuh. Tiap pagi, berarti jam 4 pagi bro. Jam 4. Jam 4 pagi lu udah mandi, setengah 4 lu udah mandi air dingin. Huh. Bagus. Bagus banget sebenarnya. Iya kan. Emang bener. Iya. Orang Rusia itu, kuat-kuat gara-gara. He-he. Bagus. Dingin-dingin kan mereka, gak ada air panas gitu misalnya. Dingin. Bahkan gue pake juga waktu kemarin, gue syuting tahun lalu, gue di, Bandung, apa sih? Gunung di Bandung, gue gak ngerti, di atas tuh. Pengalangan. Iya pengalangan ya. Kayaknya pengalangan deh. Oh lupa. Oh tapi gunungnya ya? Iya. Oh gunung gue gak tau. Gitu lah di dataran tinggi. Oke. Jam, setengah 4. Tau kan? Di ini gimana disini. Itu gila sih. Itu gila sih. Setengah 4, semua orang gak mandi. Bodoh gue mandi. Gokil. Bodoh gue mandi, harus mandi gue. Untuk membuat saraf ini kembali. Iya. Cerah. Iya, iya, iya. Itu idea yang bagus sih. Gue bangun jam 4 paginya udah. Mandinya belum. Bagus. Step by step. Step by step ya. Gue mau, gue mau nerapin. Serius nih gue bakal nerapin. Jadi kalo misalnya temen-temen tadi bang, yang temen sekolah tadi tuh. Anjurin dia. Untuk basahin muka. Tangan. Kepala dia. Sama leher dia sama kaki. Ya 5 kali sehari aja. Oke. Itu yang gak minta. Sama mandi pagi. Ya, mandi paginya itu ya. Ya, itu bagus. Untuk, untuk apa ya. Mungkin sekarang nih yang, lagi denger gitu ya. Dan abis itu adalah seorang ibu-ibu. Atau seorang bapak-bapak gitu ya. Dan mereka punya anak gitu ya. Cara tau kalo misalnya anaknya itu lagi make. Atau mungkin bagaimana caranya untuk ngelindungin anaknya. Jangan sampe dia make. Menurut lu yang cara paling efektif apa? Belajar dari pengalaman lu dulu. Begini. Kenapa gue make karena gue juga dari orang tua. Lu jauh dari orang tua, oke. Meskipun gue semua orang tua tuh deket. Tapi emang posisi dia di Medan, gue di Jakarta. Right. Oke. Lalu bagaimana caranya? Mencegahnya. Jadikan orang tua adalah rumah yang dicari anaknya. Ketika anak salah, jangan langsung dimarahin. Anak-anak yang, memakai narkoba, butuh dirangkul bukan dipukul. Hmm. Maka mereka butuh tempat nyaman, untuk kembali. Dan, ciptakan kenyamanan itu, di rumah bersama orang tua. Itu dari orang tua. Terus, jadikan orang tua adalah partner. Ya kayak, apa, partner in crime. Misalnya kalau bahasa kita gitu. Seru-seruan sama anak, segala macem. Jadikan itu. Karena bokap gue begitu gue. Hmm. waktu pertama kali denger bahwa lu ode, bokap nyokap tau? Nyokap gak tau, bokap tau. Dan apa yang terjadi? Dan dia tetap tenang. Kasih Alvi ini, mana dia? Telepon. Mau karma sakit gak? Pak jangan pak, jangan pak. Udah tenang. Mana? Si ini ya dia. Telepon. Beliin ini, 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 Ini. Udah, bentar lagi kalem gitu. Jadi bokap emang farmasi kan. Setelah dia jadi, atlet tinju, jadi farmasi, dia paham obat-obat, dia ngasih itu. Wow. Gitu. Terus, buat orang tua, ketika, anak-anaknya pake, harus tau, apa yang dipake. Caranya gimana? Kalau, anak begadang, tiga hari, tiga malam, matanya terang, males makan, terus bibirnya tuh kayak selalu, ngomong-ngomong mulu. Berarti sabu. Hmm. Kemudian, kalau misalnya dia, banyak ketawanya, banyak ketawanya, kemudian matanya merah, kayak ngantuk. Ganja. Ganja. Hmm. Kalau misalnya, tangannya dingin, mukanya agak, penyok. Gak bisa dikontrol, penyok, ineks. Hmm. badannya, kakinya langsung, apa, sukanya gemeter terus. Ya. Kakinya gak bisa diem, ineks. Kemudian apa, kalau dia, ngobat, let's say happy five. Dia, kalau misalnya, banyak ketawanya, kalau dikit susah ketawanya. Kalau banyak ketawanya, dia banyak senyum, biasanya agak, suka, kalau dia gak kuat. Hmm. Terus, kalau misalnya, dia, ngobatnya Dumolid, atau, atau, kamlet Dumolid, dia minum pakai kopi, ngoceh mulu, dia gak lepas. Dia gak, gak bisa berhenti tuh. Hmm. Ngoceh terus tiba-tiba rajin, pengen nyapu. Hmm. Sama hal kayak sabu. Hmm. Cuman libi di bawahnya lagi. Oh my God. Ya. Terus, kalau putau, dia, males mandi. Males mandi? Iya. Males mandi. Kenapa? Kalau putau itu kena air, jadi. Gak ngerti gue. Males mandi aja udah, nyamannya posisi. Eh, gue enak begini udah. Oke. Oke. Dan itu, narkoba terpaling berbahaya. Si putau itu justru? Oke. Sangat cepat bikin orang mati. Banyak, teman-teman senior, yang mati karena putau. Hmm. Terus, apa lagi ya? Sabu, kokin. Kokin. Kokin itu saat tebak. Hmm. Karena nebaknya setelah dia. Down. Down. Hmm. Auranya gak ada. Celong. Hmm. Gitu. Jadi, udahlah, narkoba, paling baik adalah, masakan ibu sih. Hahaha. Doa, doa ke Tuhan. Iya. Narkoba paling baik. Ini gue coba bilang, kalau lu biasa cinta, eh, kalau biasa lu mabok, dan lu melayang karena mabok itu, coba diganti deh. Sekarang maboknya ke Tuhan. Hmm. Mabok cinta ke Allah. Iya. Mabok cinta akan, begitu banyak kenikmatan yang diberikan sekarang, dan sampai detik ini masih dia berikan dengan kita. Itu sangat bagus. Iya. Iya. Gue sampe bilang, berapa kali gue odek, lepas, 2010 rumah digerbek gue lewat, ada cepu di kawasan gue, gue lewat. di kota, gue dikejar polisi, polisi salah lengkap mobil, mobil yang sama kayak gue pake. Gue coba bilang, wow, dilindungin banget. Allah baik banget. Allah baik banget sama gue. Kayak, segala, kejadian yang gue alamin, pasti ada campur tangan Allah disitu. Dan, jangan sampe kesempatan, kebaikannya Allah ini abis nih. Gue main-mainin. Akhirnya gue kena batunya, gue gak mau. Lu kena batunya? Iya kena batunya gue gak mau. Lu gak mau, ya. Gue dari 2010 ketangkep, bukan karena raku, berantem. Hmm. Dan, pengembangan kasus, gue langsung, jaman BBM kan tuh, gue cuman bilang ke rumah, clear area, gue ketangkep. Hmm. Di rumah tuh di clear bener-bener rapi, polisi masuk lagi, gak cek bareng-bareng, gak gak ada. Wow. Lagi-lagi. Lolos lagi. Wow. So, 2007, udah tuh, OD sama INEC, dan habis itu, 5 tahun, lu berkenalan dengan, sabu. Dan, di tahun 2012, apa yang terjadi? Lagi. Oke. Overdosis. Overdosis lagi. Itu karena lu, uji nyali lagi, atau, kali ini. Ini, 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 emang-emang, apes. Oke. Emang gue yang apes, karena, apa ya, tiba-tiba, gue bawa, make itu kebanyakan. Oke. Lagi enak banget. Oke. Ketika lu bilang, enak banget, sebenarnya efeknya apa sih? Emang apakah, se-enak itu kah? Di sini doang enaknya. Oke. Dingin, lagi dingin, enak, pas lagi enak, ngomong itu. Oke, oke. Ternyata, enak itu adalah, Fata Morgana. Oke. Gak jelas sih, cuman, bukan-cuman, hayalan gue doang. Setelah gue pake, gue overdosis, sampai, satu rumah, gak mau nyentuh gue. Ini kejadian dimana? Di rumah. Di rumah, di Medan, di Jakarta? Di Jakarta. Bokap nyokap lagi di Medan ya masih? Iya di Medan. Di Medan, oke. Oke. Gue sama temen-temen di rumah, gak mau nyentuh lu karena? Posisi gue kayak bangkai, dari seger kayak begini, tiba-tiba ini gue hitam, gue jackpot terus-terusan, ini gue hitam, hitam bener hitam, si apa, leher gue celong gitu, gue kurus, kepala gue dalam toilet. Apa? Oke. Dan itu gue gak bisa gerak sama sekali. Sampai, udah, belasan kali gue jackpot, gue tidur di bawah shuffle, kedinginan, tolong, tolong, cuman bisa bilang, Allah, Allah, Allah itu doang, gue gak nangka keluar, kamar mandi, ada musholat, tempat sholat, bagus tempat sholatnya, tapi sayang penuh sarang laba-laba, gak pernah kita pakai. Gue ngerangka ke situ, kuatkan badan, dari semua badan, yang bisa gue gerakin, cuman telunjuk gue. Allah, Allah itu doang gue, Allah, Allah. Akhirnya ada, temen gue yang pakai bareng, makan lo, makan lo, dia berani diri, angkat gue, makan lo. Dan tau gak bang, apa yang terjadi? Dari jempol gue, kaki, itu pas gue diangkat, sampai ke betis, udah biru. Gue udah gak berasa kaki gue. Gue masuk ke, di bawah ke beja makan, udah sampe lutut. Biru, gak berasa, biru. Biru nih. Darahnya kayak udah nggumpel gitu ya? Oke. Gumpel. Terus kayak, gue cuma minum, teh manis doang, yang gue inget, teh manis sama makan nasi dikit, gue bilang bawa gue ke kamar. Kamar, yang masih biru segini, udah mulai sampai atas, lu tau gak apa yang terjadi sama gue? dari jam 11 siang, sampai jam 6 sore, gue ngeliat, dengan mata kepala sendiri, malaikat pencabut nyawa, depan mata gue. Tidak. Malaikat Israel, alaihi salam. Apa? Halusinasi? Tidak. Kalau halusinasi, gue tau, halusinasi tuh, cuma, apa namanya, sebentar ada, sebentar enggak. terus ilang. Ini masalah dari jam 11 siang, sampai jam 6 sore. Dia udah ada disitu terus? Ada, ilang, ada ilang, ada ilang, ada ilang, terus sampai sore, sampai gue sober, sampai gue sober, sampai gue minum obat, segala macem, dia ada. Oh my goodness. Bentuknya, bentuknya seperti apa bro? Yang gue liat, hitam, bersayap. Cuman, seplafon ini, atap ini segini dia. Oh tangan dia panjang ke bawah, sayapnya panjang. Wow. Dan dalam agama Islam, yang kita pelajarin, kata Imam Gozali, dikatakan bahwa apa? Malaikat Israel, atau malaikat pencabut nyawa, mendatangi manusia, satu hari, lebih daripada 70 kali. untuk mencabut nyawa, manusia tersebut. Dan gue ngalamin. Malaikat, dia berarti, utusan Allah, atau? Iya. Gitu ya? Iya. Untuk mencabut nyawa? Iya. Oke. Jadi malaikatnya adalah, ada job desk masing-masing. Dalam Islam. Si malaikat pencabut nyawa inilah. Iya, iya, iya. Malaikat pencabut nyawa, tugas pencabut nyawa, rakib atit, tugas catat kebaikan dan keburukan. Kayak gitu-gitulah. Oke. Dan lu udah, ya, tatap-tatapan muka sama dia dan, seharusnya lu udah gak disini. Itu maksud gue. Itu maksud gue. Dan, gue kayak, cuman nangis, gue cuman bilang, waktu itu gue bilang, inget gue nih, Ya Allah, jangan sekarang Ya Allah, papa mama belum umroh, belum haji, tolong Ya Allah kasih kesempatan Ya Allah. Dalam hati gue nangis tuh, tolong Ya Allah kasih kesempatan, Alfie belum nikah Ya Allah, tolong Ya Allah. Dan, Alhamdulillah, gue lewatin dengan aman. Itu kayaknya gak fair banget ya. Kenapa ya? Gak fair, kayaknya, emang, lu udah ode, dua kali, ya, emang, udah saatnya, malaikat pencabut nyawa udah di depan lu, lu gak, bokap nyokap belum umroh, juga, karena kesalahan-kesalahan lu juga, lu punya duitnya, tapi lu malah menggunakan itu untuk narkoba. Iya kan? Iya, iya, iya. Lu belum nikah, karena lu terlalu sibuk, sama dunia gemerlap, malam, dan lain-lain, tapi kenapa lu dimaafin men? Itulah, dalam agama Islam, Allah selalu mendahulukan, maafnya, daripada murkanya. Nih kita buka jendela laut nih kan? Hmm. Itu dikatakan para ulama, murkanya Allah, itu seperti, sebatang jarum, di tengah samudera. Samudranya itu adalah maafnya Allah. Wow. Ya. That's Allah. Wow. Jadi kayak, wow, makasih Allah. Hmm. Dan, gue cuman bilang, Allah terlalu baik buat kita. Hmm. Baik banget. Si manusianya masih maksiat, manusianya sombong, tetap dikasih rezeki. Hmm. Manusianya gak pernah nyembah Allah, tetap kasih rezeki. Iya, sampai sarang laba-laba di musholla. Betul. Right? Iya. Kayaknya gak fair, kayaknya gak seharusnya, maksudnya gak seharusnya, dan. Harus gue lewat gitu kan? Harus gue lewat. Iya. Dan udah neraka. Iya. Dengan itu yang harusnya lu terima, gitu maksud gue. Dan lu tau nih bang, dalam agama Islam nih, gue baru tau juga nih ternyata. Ketika, seseorang bermaksiat, dia jauh dari Allah. Kemudian, sedetik, ini dahsyatnya Allah nih, sedetik, dia balik sama Allah, dengan ucapan. Dengan, penyesalan. Ya Allah maafin, Ya Allah maafin, Ya Allah maafin. Seketika kita bilang nama Allah aja, Allah bilang apa, dalam hadis kutsi ini, riwayat, yang Allah katakan, selain Al-Quran. Apa kata Allah, wahai para malikat, saksikan, hambaku itu, nyebut namaku. Begitu bangganya Allah, dan senengnya, melihat seorang hamba, kembali kepada Allah. Wow. Sehingga, kesempatan itu, gak akan pernah putus, ya, karena rahmatnya Allah luas. kesempatan itu akan, mungkin terbatas, buat manusia doang, tapi gak buat Allah. Hmm, wow. Tergantung kita bagaimana, mau ngambil kesempatan itu, apa enggak. Ya, ya. gitu. Jadi gue rasa, Allah baik banget sama gitu ya. Jangan sampai, kayak gue bilang tadi, jangan sampai, ke kemampuan, kesempatan tersebut, kayak, udah abis. Ya. Lo gak bisa pulang lagi. Jadi, selagi ada kesempatan, ambil, manfaatkan, sebaik-baiknya. Karena apa? masalahnya, ada kematian. Hmm. Gila sih, lo ketemu malaikat maut, itu sebenarnya, udah seperti kayak, lo diingetin, soal, lo bakal meninggal, lo bakal mati. Di, oke, kalau misalnya gue baca gitu ya, adalah, kalau misalnya di Alkitab itu, di Masmur, Nabi Musa, sempat nulis, kayak, ajari aku, tentang, kematian, sehingga aku, akan mendapatkan, wisdom. Gitu. Teach me how to number my days. So that, I gain wisdom. Kalau gak salah, gue mungkin, mungkin salah. Tapi, it's something like that. Dimana, kebanyakan dari, kita, khususnya ketika kita lagi muda, kita gak pernah, sekalipun mikir soal kematian. Betul. Waktu kita umur 17, sampai umur 30 bahkan, itu kita bener-bener kayak, yes, gue bisa melakukan segala, dan gue pasti bakal selamat, dan gue bakal hidup. Yap, gitu. Tapi, ketika kita mengetahui, soal kematian, perspektif berubah. Itu dia, kenapa banyak orang yang, khususnya di, zaman Covid, ketika, orang-orang terdekatnya, orang-orang tersayangnya, itu meninggal dunia, mereka akhirnya bertobat. Iya. Karena mereka mendapatkan, mungkin ya itu, hidayah tersebut, atau wisdom tersebut, tentang, kita ini gak selamanya ya, bakal hidup ya. Ternyata kita, akan mati suatu saat. Iya. Dan kemudian mereka mendapatkan wisdom, untuk menjalani hidupnya, menjadi lebih bijak lagi. lu sendiri, kapan? Padahal, udah, udah didatengin malaikat maut, tapi kenapa, masih nakal juga, dan, you know, lu gak kepikiran, soal kematian saat itu? Iya. Iya. Bila was the turning point? Turning point gue, waktu gue googling, oke. Mati dalam keadaan senyum. Mati dalam keadaan senyum? Iya. Keluar lah nih gambar-gambarnya nih. Lu ngegoogle, mati dalam keadaan senyum? Random gue. Dan, itu yang keluar, foto-foto mayat, mati dalam keadaan senyum? Iya. Oke. Kalau misalnya anda mau google, silahkan ya, tapi saya tidak akan bertanggung jawab. Dan, ada yang matinya begini, ada nih, yang gue salut nih. Apa? Pas gue cari tau, ternyata dia seorang, penghafal Quran, perempuan. Dia, wafat, ketika melahirkan anaknya. Lagi ngelahirin, dia wafat. Wow. Itu kayak, wow. Gue panggil tau, gitu, gitu. Kayaknya, Tuhan tuh udah, ya, kerjaan lu di dunia udah selesai. Yuk, pulang ke gue, yuk. Dan dia, dan dia pulang tuh kayak, senyum. Ayo. Iya. Iya. Itu. Oke. Setelah lu google. Setelah gue google, gue pengen, jadi kayak mereka. Iya. Dan, amalan orang-orang, terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, itu adalah, membacakan, Quran dalam kuburannya. Sementara gue, karena, waktu itu, Quran yang masih, terbata-bata. Kuburan, mayit yang belum masuk, lagi di jalan mayit ya. Gue samberin kuburannya. Bang, numpang ya bentar. Lu ke kuburan, tunggu, tunggu, tunggu. Lu ke kuburan, dan kuburan ini udah disiapin, udah disiapin. Untuk mayatnya, mayatnya lagi otw, gitu ya. Dengan, dengan motor-motor, jalan apa, bendara kuningnya. Bendara kuning, bendara kuning, dan lain-lain gitu ya. Akhirnya, mereka, belum dateng, belum sampai. Gue masuk. Lu masuk ke kuburan ya? Gue tiduran. Oke. Karena berapa banyak, kita yang selalu mengingat, besok ngapain ya, besok makan apa ya, besok bikin apa ya. Tapi gak berapa banyak, gak, gak, gak banyak di dengara kita, ketika besok mati, gimana ya? Wow. Kalau orang nih, dikasih duit depan matanya bang, saat ini nih, nih duit 1 miliar misalnya. Iya. Di kepala dia, oh besok gue beli ini, gue beli speedboat, gue beli kapal, gue beli rumah, gue beli ini, semua dibeli sama dia. Wow. Tapi ketika dalam Islam, ketika kain kafan, dikasih sama dia, yang ada mengong gue, mengong. Gimana ya? Wow. Nah, gue, coba, mengajarkan diri sendiri aja sebenarnya. Wow. Vy, lu gak bakal lama hidup Vy, gak ada yang bisa lu banggain Vy, gitu. Dan ketika gue tidur di dalam, yang lah tersebut, dalam kuburan itu, lucu nih Bapak, gue tidur, temen gue di atas pegang tanah, gue suruh pegang tanah kan. Lo pegang tanahnya, ya buruana tadi ya, buruana. Gue tidur begini, ya selehknya mayat. Iya. Gue ngadep sebelah kanan, gue cium tetangga kanan gue. Lo apa? Tetangga kanan gue, tetangga sebelah kanan gue tuh. Tetangga, oh ini, ini literally mayat dong berarti ya, di sebelah ya. Mayat, ya kuburan kan sebelah-sebelahan kan. Iya. Sebelah kanan ini tetangga gue nih. Oke. Gue cium, tetangga gue nih sebelah kanan. Bau banget. Ya, ya iyalah bangke, bangke kan. Ya iyalah jenazah mayat. Tapi, sebelah kiri gue, pas gue cium, ada kain kocongnya keluar. Gue cium, wangi banget. Apa? Wangi banget bang. Wangi banget. Wangi melati gitu. Gue gak ngerti wanginya gimana, tapi, wangi banget. Oke. Oke. Mendadak gue nangis kayak, tolong ya Allah jadiin, hamba kayak mereka. Hmm. Ya. Terus gue liat temen gue di atas gitu. Dengan mengang tanah deh. Ya. Gue bilang, udah, jatuhin tanahnya. Tanah ke muka gue. Hmm. Terus gue rasain tanahnya, jalan, buka gitu. Ini saatnya, ketika pintu taubat ditutup, pintu maaf ditutup, dan, ini saatnya, gue harus mempertanggung jawabkan, semua amal-amal ibadah gue. Hmm. Itu dalam kubur, satu kali dua ini. Ya Allah, tolong ya Allah, sebelum, mati itu datang, sebelum, sakratul maut itu datang, izinkan, hamba bertobat. Hmm. My goodness. Dan itu sering gue lakuin. Sering lo lakuin? Apa, main-main ke kuburan? Masuk ke liang, atau orang? Iya, liang orang. Yang punya orang. Iya. Kadang gak muat gitu kan, kecilan ya. Oh kecil nih, udah gini aja gitu. Sampai sekarang masih sering? Sekarang lagi jarang. Oke. Semenjak Covid itu gak? Iya, iya. Wow. Gue gak pernah mikir habis itu sih. Maksudnya, mikir sampai tiduran di, apa sih, peti mati gitu, kalau misalnya, ini ya. Itu pun gak pernah gue lakuin sih. tapi, gue pikir, itu sangat, a different feeling sih. Pastilah. Dan lo akan mikir banget, tentang hidup lo, apa yang udah lo lakuin, apakah hidup lo, buahnya manis, atau buahnya pahit, selama ini. ketika lo ada di kubur itu, orang-orang akan berpikiran apa, speech nya mereka seperti apa, mereka ngomonginnya, ngomongin yang baik-baik, atau ngomongin, waduh untung dia mati udah. Kita udah gak, apa, iya, udah deh, masalah kita udah kelar, dia udah gak ada lagi. Iya. Yang panggil nampol tuh bang, ketika kita dalam dalam lahat, atau dalam kuburan, atau dalam peti, yang kayak gue bilang tadi, anak bini lo ngeliatin, itu nampol. Aduh. Ya. Itu tuh, itu paling nampol gitu. Ya. Bokap gitu ya. Ya. Ngeliat gitu ya. Dengan, muka yang polos. Ya. Oh. Hmm. Itu ngerubah lo, seperti apa? Setiap kali, setiap kali lo masuk ke, liang kuburnya orang itu, apa yang berubah? Ya ada, gue semakin yakin, kematian gue deket. Hmm. Dan gue harus mempersiapkannya. Hmm. Dan gue boleh takut, gak boleh takut menghadapi kematian. Ya. Kematian bukan untuk ditakutkan, tapi dirindukan. Hmm. Karena momen bertemu dengan zat, yang maha baik. Ya. Yang maha baik dalam kehidupan gue. Ya. Itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Gitu. Karena lo, kalau misalnya lo mikirnya kayak, misalnya besok gue mati, apakah hari ini gue, udah berbuat baik? Oh my goodness. Imagine, imagine kalau semua orang, mikirnya seperti itu gitu. Ya. Ya kan? Semua orang mikirnya seperti itu. Lo yang lagi nonton, mikirnya seperti itu gitu. Hmm. Ya kalau misalnya gue mati, mendadak, apakah, gue akan masuk surga gitu. Kayak, wow. Gila. Maafnya Tuhan itu, buat Alvi itu, segitu sayangnya sampai, dosa-dosanya Alvi itu kayak dilupain. Ya kan gak, mushollah sampai udah laba-laba, berarti udah gak pernah sembayang lagi. Udah, hidupnya bener-bener udah, terjerat narkoba banget. Nantang kematian. Tapi, tetap aja. Tetap aja. Dikasih, maaf. Tetap aja dikasih maaf. Tuhan yang sama, yang memberikan maaf ke Alvi, adalah Tuhan yang sama, yang lu sembah, dan Tuhan yang sama, yang sekarang ini lagi berbicara, melalui cerita kita berdua. Jadi, tolong banget, mumpung di bulan Ramadan ini, kalau misalnya ini, lu denger kita berbicara seperti ini, coba deh, yuk, sama-sama berdoa, berdoa lagi aja, dan mungkin, dengan ketulusan hati, lu disini, Tuhan akan memberikan maafnya, tadi itu gitu. Ya gak sih Fi? Dan, satu hal yang ingin gue sampein, Mom, sekian tahun gitu ya, hidup, sekian puluh tahunnya usia kita ini udah, begitu banyak rezeki yang kita dapet. Begitu banyak nikmat yang kita dapet, sehat, rezeki, segala macem nih, makan, bisa ngerokok, bisa ngopi, dan, tolong, satu bulan ini, ayo dong, kita bilang makasih sama Allah. Sebulan ini aja. Ya. Buat saya terima kasih doang kok, puluhan tahun lalu, rezeki kita gila, puluhan tahun lalu kita sehat, puluhan tahun lalu, kita masih hidup, sampai sekarang nih. Ayo dong, bulan puasa ini, momen kita, untuk bilang makasih ke Allah, dengan cara apa? Ibadah. Ya. Itu dong gue minta. Ya, itu cantik. Jangan sampe, karena sombong gitu, lebih lupa bilang makasih sama Allah, akhirnya kecewa sama gitu ya. Ada cerita begini, peribadatan nih, seorang mandor, di atas bangunan, ngeliat kulinya di bawah, lagi macain batu, giat nih kulinya macain batu, tak tak mandornya iseng, ngelempar duit ah, ceban, 10 ribu, cebret. Lagi macain batu, si kulinya, ada duit nih. Wah di dalam berarti ada duit. Di bawah batu ini ada duit. Gue semangat lagi, masukin kantong, makin giat lagi, tak tak tak, pecahin lagi, pecahin, 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 si mandor liatin, makin giat, ah iseng ah, kasih gocap. Lemparin gocap, tak pecah batu, ada gocap. Di bawah pasti ada cepean nih, diambil, gue ucapnya, pecahin lagi, makin giat lagi, iseng si mandornya, kasih cepean. Makain semangat lagi dia kan, oh ada cepean nih, makin kerja lagi dia, makin semangat lagi. Cuman yang dibetein sama mandornya apa? Eh, lu kenapa gak ngeliat cepe ngasih duitnya? Wow. Akhirnya mandornya bete, ngelempar batu dari atas. Pak, berdarah kepalanya, sakit, sakit, berdarah, berdarah, ngeliat ke atas, oh, dia yang ngasih. Hmm. Untuk apa? Untuk tau, bahwa yang ngasih rezeki itu, bukan siapa-siapa, Allah. Dan dia mikir, dengan dia memukul batu, dengan usahanya dia sendiri, dia yang dapetin hasil-hasil tersebut. Hmm. Jadi kita dapet rezeki itu, bukan karena usaha kita, tapi karena Allah yang ngasih buat kita. Ya. Karena dia, zat yang menguasai alam jangat raya. Ya. Ya. Jadi bukan jangan kepedean karena kita, tapi karena Allahnya. Ada guru gue omong ini bang, Alvi, yang ngasih, baju Alvi siapa kata dia? Ini absurd nih, seorang guru nih, seorang Habib, nama beliau Habib Segaf Baharun, wah, baju, iya. Pas mau mikir, Allah. Ya. Ah iya, benar-benar, benar-benar, selamat gue gitu kan, selamat gue deh. Allah. Terus, yang ngasih, sehat, Allah, Ya. Yang ngasih, gagah, Allah. Yang ngasih akal, Allah. Yang ngasih pinter, Allah. Yang ngasih suara, Allah. Yang ngasih pengetahuan, Allah. Yang ngasih ilmu, Allah. Yang ngasih, penglihatan, Allah. Yang ngasih detak jantung, Allah. Yang ngasih rezeki, Allah. Terakhir tanya beliau, terus, kalau semuanya Allah, kontribusimu apa, di dunia ini? Hmm, wow. Wow. Kita nol. Ya. Karena semuanya Allah. Semuanya Allah. Wow. Wow. That's good. That's good. Akhirnya kita bukan siapa-siapa. Ya. Dan ada peribaratan lagi. Angka itu ada berapa sih bang? Dari berapa sih berapa? Nol sampai infinit. Oh, sembilan. Oke, gue kira infinit ya. Nol sampai sembilan. Ya. Pertanyaannya, angka satu, akan bernilai, kalau ada apa? Angka satu akan bernilai? Akan lebih tinggi nilainya, kalau ada apa? Kalau ada nolnya? Yes. Jadi sepuluh gitu misalnya? Oke. Artinya apa? Semakin sering kita mengenolkan diri kita, kita bukan siapa-siapa. Maka makin tinggi derajat kita di mata Allah. Wow. Karena kita mantiadakan diri kita, yang ada aja Allah. Wow. Ini semua ruangan. Hmm. Ini adalah maunya Allah. Kayak lu doa tadi, sebelum kita tiktik. Ya. Ya. Ini Allah mau. Ya. Dan ini Allah mau. Ya. Kita bukan siapa-siapa, kita nol. Hmm. Wow, V. Dalem itu. Dalem. Hanya untuk orang tertentu, yang mengerti saja. Terus dalam sebenarnya. Dalem ya? Just kidding. Dalem. It's really good. It's really good. Gue masih penasaran nih, jadi setelah lu ngeliat malaikat maut, Yes. Hidup lu langsung lurus gak tuh? Tentu tidak. Tapi udah dong tobat dong, maksudnya udah mulai sembahyang lagi atau? Eh belum. Tidak. Belum. Lu sebajingan itu ya men? Bang lu sebutin maksiat. A sampai Z. Ya. A sampai Z nih. Ada huruf lagi ya selajat? Nah itu gue tuh. Tapi, gue bingung gitu. Lu udah ngeliat malaikat maut, lu udah ode kedua kalinya, dan kemudian masih bajingan nih. Gimana ceritanya? Jadi, gue lari, bukan lari. Gue mikir, udahlah daripada gue uppers sih capek ya. Iya, iya, iya. Gue donors aja gitu. Skap aja ya. Oh jadi maksudnya dari, uppers. Uppers itu maksudnya apa? Kimia. Bahan kimia, narkoba yang kuat, lebih ke light. Yes. Wow. Gue ambil yang aman aja deh gitu kan. Oke. Gue mah kayak, udah sampe gue, me-declare kan diri gue, gue seumur hidup bakal, pakai itu. Oh my goodness. Oke. Sampai declare. Oke. Dan terakhirnya, Maaf, kalau misalnya boleh tau apa Ben? Pakai gele. Oh gele ya. Gue udah declare sih, ganja itu apa sih? Ganja. Oke oke oke. Sampai. Oh iya iya, oke. Legalize ganja gitu misalnya. Iya iya iya. Udah sampe, sampe bersuara begitu gue. Iya iya iya. Oke. Dan, gue mulai kayak, merasakan efeknya ternyata. Karena bangun tidur gue, alarm gue bagus tau dulu. Menurut gue dulu ya, sekarang sih enggak. Alarm gue udah disuntikin sama temen gue. Eh bangun bangun. Eh kerja ya, eh kerja gitu. Gila sampe segitunya ya. Iya. Dan gue merasakan efeknya ternyata, gue suka ngelukis dulu. Gue ngelukis monster. Dan tiba-tiba gue ketawa. Tanpa ada, mengkonsumsi barang apapun. Lagi enggak nyimeng, lagi enggak ngobat, lagi enggak nyabu. Tiba-tiba gue ketawa aja. Gue, itu serem. Di Instagram gue tuh paling bawah ada, lukisan gue. Gue foto, karena itu jadi memori buat gue. Gue foto, ngelukis ini gue ketawa. aneh ini. Gue ngelukis kayak. Gue panik. Kayak, apa ya? Di luar kontrol gue. Wah gila. Dari situ kayak mulai, aduh, enggak iya nih gue. Gue mulai ngerasa, enggak bener lagi, ketika temen berantem gara-gara, itu. Drugs. Ganja. Oke. Kalau drugs oke lah, semua berantem orang. Iya makanya. Tapi ganja harusnya kan, damai, peace, love. Berantem. Sensitivitas tinggi. Jatah dia dikit, temennya banyak. Gue kayak, enggak deh nih kayaknya, enggak aman nih. Oke. Dan, kosan gue kan deket teman rumah. Tiba-tiba, di rumah gue tuh ada cepu. Yang ngeluarin ganja. Iya. Ke penggir jalan, masuk ke rumah itu. Gue udah telepon, rumah ada masalah, gue bawa cepunya. Gue masukin ke dalam rumah, gue kunci. Berangkat kerja, berangkat kerja, terus, untungnya scene gue dikit, cuma 4 scene waktu itu, gue inget. pulang siang, bakar gue di lokasi. Ya Tuhan. Right. Gue bakar lokasi, aku pulang ah, pengen main skate. Gue balik ke kosan, ngambil papan skate. Mau kemana Vi? Kata temen gue. Mau ini bang, mau ke rumah. Ngapain ke rumah kau? Kenapa? Mau main skate? Rumah kau udah di polis lain. Tadi digerebek. Gila. Dan lunya lolos lagi? Kok lolos? Gila. Gak fair man. Ternyata, polisi dateng, satu setengah jam setelah gue berangkat. Wow. Polisi, ngambil posisi di deket rumah gue. Ya. Yang ditargetin ada berapa orang di rumah itu. Ya. Mereka masuk ke angkut semua. Kecuali gue. Ah gila. Ini baiknya Allah. Ya. Dari situ, udah mulai mikir gue. Apa saatnya gue harus berhenti nih? Setelah itu gue syuting lah video klip lagi. Gue cerita sama Upi, Upi gue apa? Gue cerita sama Upi. Video klip, apa kabar sayang tuh. Itu momen, rumah baru digerebek, muka gue lagi stres. Dan untungnya dapet itu adikannya. Gue memang mendukung. Upi nanya, kenapa lo Vi? Rumah gue digerebek. Gue bilang, digerebek. Iya. Udah tenang lo, dia denangin segala macem. Oke. Seminggu kemudian gue dapet syuting di Brombo. Akhirnya gue udah menenangkan diriku dengan alkohol aja. Gue minum ya terus minum. Lu udah lepas tuh dari, lepas. Dari gele, maksudnya dari ganja itu lu udah gak, udah mulai, udah mulai gak berusaha gak nyari. Oke. Tapi kalau ada mau. Oke, oke. Gitu. Oke. Tapi alkohol gue tetep, sampe gue beli botol gepeng, tetep ada di kantong gue harus ada gitu. Syuting lah gue ke Brombo. Syuting di Brombo, yang lucunya, alkohol gue ketinggalan. Wow. Dan di Brombo, kayak M&M Market, tahun itu mulai menggalakkan, tidak boleh menjual alkohol. Iya. Gue nyari disini, gak ada disitu, gak ada. Kok bingung gue. Akhirnya gue panggil, anak lokal, tolong carin gue, gele dong. Bang, gak ada yang putau. Ya gila lu, jadi gue mati lu, gue bilang, gak ada yang gue bilang. Oh wow, lu udah bisa bilang tidak tuh ya. Iya. Wow. Oke. Udah gue mati lu, gak deh gue. Akhirnya gue, aduh gimana ya, gimana. Sampai temen-temen pemain bilang, eh jangan sekamar sama Alvi, Alvi gak sholat. Itu ketampar gue. Iya sih. Gue merenung, ini Brombo dingin, gue ngangetin diri gimana ya. Akhirnya, gue mengahatkan diri dengan makan nasi rawon, terus depan api yunggun, gue mengulang hafalan gue. hafalan apaan? Syair. Oke. Jadi waktu kecil dulu, gue hafal berapa syair, syair ulama. Oke. Gue mau ulang itu, salah satu pemain, kita ya, Rahman Tunggak, dia bilang, suara siapa tuh? Alvi, lu mau casting gak film? Film Ujim, yang tadi. Gara-gara suara mirip, gue udah aja casting film Ujim. Wow. Dari film itu, gue ngerasa, ilmu turun kayak air hujan. Dan gue gak mau nyanyikan waktu, gue gak mau nyanyikan momen, ini saatnya gue pulang kepada Allah. Dari film Ujim. Sampai sekarang. Dan lu udah bersih? Alhamdulillah, insya Allah. Iya. Jadi kayak, bahkan alkohol pun juga udah, wow. Bener-bener, kalau boleh tau, syairnya itu panjang kalau pendek? Lumayan panjang, cuman yang potongannya gue bawain nih. Iya. Gue bawain tuh, waktu lagi dingin, depan api unggun, julinya kayak tiraf. Ilahi, Lestun lil firdausi ahlaan, wala akwa'la ngaril jaheemi, fahab li taubatan, waghfir dhunubi, fa inna ka ghafir dhambil adheemi. Beautiful. Gara-gara syair itu. Di depan api unggun? Sendiri gue. Teman gue lagi tik di depan. Tiba-tiba cut reak. Karena berisik ya gue. Gue kira cut, gue suruh diem, gue disamperin, ditanya masalah itu. Wow. Hari Kamis, eh sorry, hari Jumat, pagi, sama Raman Tungga, gerimis, gue jalan ke film, dapur film, tempat Mas Anung. Iya. Casting, cuman disuruh, ceramah, disuruh azan. Karena gue gak tau, yang gue tau adalah, gue syuting film itu, gue jadi bandar. Karena look gue pada saat itu, berantakan. Lucut, emangnya, cerita UJ, sorry banget gue belum nonton, tapi, ceritanya, Almarhum UJ itu, dia, ketemu sama seorang bandar. Dari awal. Gimana, gimana, gimana? Dari awal, dari UJ bunda, dari dancer, dari makin narkoba, sampe jadi usah, sampe meninggal. Oke, oke. Cuman kan, kepala gue, UJ itu ganteng ya. Iya. UJ itu, karismatik. Oke. Nah, look gue, masih tamang seorang bandar. Oke, jadi kayak, jadi UJ gak mungkin banget gitu loh. Tapi, ya, itu terjadi, it's happened. Oh my goodness. Oke. Sampai, dari situ gue belajar agama lagi, sampe akhirnya gue membuat, bikers dakwah, bagaimana caranya saat ini gue harus, bermanfaat untuk orang banyak. Waktunya Tuhan tuh emang, bener-bener luar biasa sih menurut gue, kayak, lu, bisa, di momen itu ya, di Gunung Bromo, kalau misalnya, lu ketemu alkohol, lu gak akan pernah, nyanyi sisi air tersebut. Iya. karena, lu ngerasa kotor. Iya. Iya kan, gak, posisi lu itu, lagi gak sober gitu misalnya. Iya, iya. Iya kan, ketika lu lagi ngedrugs, atau apapun, lu gak kepikiran lah, untuk, bahkan kadang-kadang, untuk sholat pun juga, gila, gue kotor gini, masa mau sholat sih, udahlah, gitu kan. Ini menarik banget sih, Vy, karena, justru ketika lu, sudah bersih, tapi sebenarnya sih, gak bersih-bersih banget ya, karena lu sebenarnya, masih, mungkin kemarinnya, atau mungkin dua hari yang lalunya, itu lu masih, ngeganja, tapi baru, saat itu, cuman di momen itu aja, lu lagi bersih. Iya. Dan lu, nyanyiin si air tersebut, kayak, kayak, setan kecolongan, ngerti gak lu? Iya, iya, kebobolan dia. Kebobolan? Iya, iya. Kebetulan lagi, kebobolan aja. Iya. Dan itu, ngerubah seluruh hidup lu. Yes. Iya bener sih. Bener, bener, bener. Gue juga, sebenarnya alkohol ada bang. Oke. Tapi gue gak mau, karena gak dingin. Gue gak mau, gak gue sentuh. Gak enak emang. Gue ngeliat. Iya. Enggak. Meninggong ademnya, depan api unggun. Iya. Iya. Dan itulah, kebobolan siatan. Iya, siatan kebobolan. Dan lu memutuskan, untuk lu gak mau, nyentuh. Gitu. Tapi sebenarnya, gue penasaran ya, dari kacamata lu sendiri gitu. Kalau misalnya, kebetulan, orang yang lagi nonton ini, secara gak sengaja, muncul di, FYP nya dia gitu. Misalnya gitu. Apa-apa nih? Si Alvi, gue sempet ke fans nih sama dia. Dan abis itu, dia lagi high. Tapi, dia pengen sholat. Oke. Menurutnya mendingan dia sholat, atau mendingan, tunggu sampai lu, sober dulu, baru lu sholat. Tunggu sober. Oke. Tunggu sober. Kalau misalnya, sholat lagi high, kayaknya kurang well ya, menurut gue. Iya, tapi dia misalnya, tiba-tiba ada keinginan gitu. Tapi kalau dia pengen banget nih. sholat-sholat aja. Iya. Iya. Kalau orang lagi mabuk, ini hukum Fiki. Oke. Hukum Fiki. Kalau orang lagi mabuk, dia sholat gak diterima sholatnya. Cuman kita harapkan bukan itu. Iya. Kita berharapkan, hidayah atau nurnya Allah, nyampe ke kita. Wow. Iya. Iya. Jadi jangan bilang, gue abis minum nih kemarin, gue harus mandi dulu, gak ada urusannya. Gue abis, maksiat kemarin, gue belum ini, belum, mandi wajib. Kalau maksiatnya, mohon maaf hubungan intim, ya mandi wajib. Tapi kalau alkohol, gak ada urusan, lu sober sholat aja deh. Wow. Jangan tunggu kita, sempurna dulu. Iya, jangan tunggu kita baik, berbaik-berbaik. Tapi baru buat baik lah, untuk menjadi kita baik. Boleh diulangnya gak? Please, boleh diulangnya gak? Boleh diulang lagi gak? Tolong, jangan tunggu, jangan tunggu untuk menjadi baik, jangan tunggu kita baik, baru kita berbuat baik. Tapi berbuat baik lah, untuk kita menjadi baik. Yes. Yes. Gue percaya banget, hidup kita itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang proses gitu. It's progression, not perfection. Betul. Karena orang-orang, selalu berharap itu, nanti kalau misalnya gue udah sempurna, baru deh gue ke rumah ibadah. Kelamaan. Right? Iya. Right? Jadi, justru ketika lu mulai, apa ya, memilih Tuhan, atau mulai bertobat, dan memutuskan untuk berbuat baik, akhirnya, kita menjadi lebih baik sih. Iya. Dan kita gak akan pernah, apa ya, gak akan pernah sempurna gitu. Kita gak akan pernah sempurna, sampai kita mati gitu. Kita gak akan pernah sempurna. Tapi, sedikit demi sedikit, baby step, kita akan menjadi lebih baik lagi. Minimal menjadi lebih baik, daripada tahun lalu lah. Orang yang beruntung, adalah hari besoknya, lebih baik daripada hari ini. Iya. Orang yang apes, adalah orang yang hari besoknya, jauh lebih buruk daripada hari ini. Daripada hari ini. Iya kan? Itu sangat bagus. Iya. Jadi, go ahead man, jangan tunggu lu bener dulu, baru berbuat bener. Sempurna dulu, iya. Eh, kelamaan. Terus mau dibilang gitu, eh jangan, jangan solat dulu, lu bisa minum alkohol. Terus kalau besok dia mati gimana? Abis narkoba nih, eh jangan solat dulu loh. Lu bisa narkoba kemarin. Eh kalau dia mati gimana? Siapa tau, di sepersikian detik, dia abis minum alkohol, atau abis narkoba, atau abis maksiat lainnya. Dia sholat, dia nyembah Tuhannya, dia nyembah robnya, dia minta ampun, datang ampunnya Allah, lalu dia mati, dalam karan baik. Wow. Bukankah di kabar kebirah? Iya. Iya. Wow. Jadi jangan tunggu kita bersih dulu, kelamaan. Hmm. Gitu, jadi kayak, udah lah, go ahead, yang penting kalau misalnya mau ibadah, kalau hati lu, lu lagi tinggi banget, lu mau sholat, susah sih. Susah. Jatuh sambil kita ketawa. Iya, aku jatuh, gak lucu kan. Gak lucu. Coba, ya kalian lah yang tau kadar itu. Iya, iya. Cuman jangan pernah membatasin, karena maksiat-maksiat tersebut, karena kesalahan-kesalahan tersebut, kita gak datang kepada dia, sama apa juga. Kapan pertama kali lu sholat akhirnya? Sedih nih bang, nunggu-nunggu. Gue pertama wali sholat, setelah gue, dapet film itu. Gue sholat di masjid, you know what, gue dituduh, maling kotak amal masjid. ini lucu banget sih. Ini lucu banget sih. Kenapa? Jadi muka lu yang bener-bener gak ada uji-ujenya ya. Muka lu, muka lu paling kotak amal masjid. Serius gue. Aduh Tuhan. Pertama kali sholat kok. Pertama kali sholat di masjid gue. Tapi menurut gue, ini bercandanya Allah ke gue. Gue bercanda, gue gituin. Asli, otak gue lagi emang, agak nyebrang kali otak gue, iya bercanda Allah gitu. Iya, iya, iya. Tuhan tuh punya sense of humornya tuh, tinggi banget sih. Pecah, pecah. Jadi gue datang ke masjid, zuhur nih, soal zuhur. Pertama kali tuh ya. Pertama kali. Lu, wah akhirnya. Iya, iya, iya. Wow. Gue datang ke masjid, deket kosan gue kan. Emang salah gue sih, gak pernah nonggol di masjid itu. Iya, iya. Kalau udah azan, semua masjid udah azan. Bahkan udah sholat. Ini masjid yang kita datengin, belum buka. Oke. Lah mana marbotnya? Yang ngurusin mana? Gue tanyain, Pak mana yang ngurusin marbotnya? Lagi ta'ziah, ada yang meninggal. Lagi ngelayat dulu. Oke. Ya gue anak muda. Iya kan? Gue kepo. Ini ada pintu yang dibuka gak? Iya. Gue puterin. Iya, iya. Set, gue puterin. Pas, gue liat pintu kebuka. Gue buka pintunya. Pintu depan kebuka. Amat marbot terus jamaah. Pas, oke. Set, gue udah masuk, gue liat, Pak kotak amalnya kebuka. Gue bilang, itu jamaah. Malang kotak amal lu. Wah dia teriakin gue nih. Wah gila. Ah gila. Oke. Gue bilang, waduh gimana nih gue bilang. Ntar dulu gue bilang. Gue tetap berusaha kalem. Kalem, ntar dulu gue bilang. Pak saya gak malin kotak amal. Kalau gak percaya periksa aja kantong saya. Enggak lo gini, 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 gini. Waduh. Yaudah gini deh. Silahkan lanjut nuduh gue. Udah gak mengisahnya lagi. Silahkan lanjut nuduh gue. Tapi kita sholat dulu. Oke gue bilang. Gue sepalin depan gue bilang. Biar gue kabur. Iya, iya, iya. Wow. Itu sholat gak ada yang khusyuk. Gak ada yang fokus. Oboh akbar. Udah nafsu banget semuanya. Oke. Dan akhirnya. Orang di masjid. Yang gak khusyuk ini tiga orang. Yang lain sebenernya bela gue. Oke. Selesai salam. Ini tiga orang gak doa. Langsung nyerang gue. Mana lo? Malah ngotak amal segala macem. Belen pasti berdoa. Istri Ustazul Wadzim. Pak ini masjid, pak jangan gak teriak. Akhirnya marah buat masjid bilang. Mas, tinggal dimana? Kata dia. Itu di jalan ini. Oh. Pak, mohon maaf ya. Kata dia. Ini saya masuk. AC udah nyala. Udah dingin ruangan. Kotak amal. Udah kebuka. Ini kejadian bukan pertama kali. Artinya, malingnya dateng jam duha. Jam jam sembilan. Mas ini pasti gak ngambil. Saya yakin kok. Kata dia. Wow. Margotnya sendiri tuh yang bilang kayak gitu. Yang margotnya bilang. Terus ada jam abang-abang yang lain. Iya, bukan nih. Saya yakin dia. Bukan segala macem. Saya pernah liat TV. Untung artis. Pernah liat TV. Wah laku gue. Aduh. Akhirnya nolong tuh. Ah, kosong. Cuman keluar besit gue kayak. Gila. Iya. Mungkin kalo. Sorry-sorry ya. Salah sih mungkin. Kalo misalnya ada maha yang lain. Allah mah bercanda kali. Bercandanya Allah parah. Tapi keren banget sih. Ini bercandanya Allah. Yang buat. Kayak dia bilang. Lo yakin mau dateng sama gue? Lo cinta sama gue? Wow. Kasih gitu. Meseranya Allah nih. Iya, iya. Kayak lo punya bini. Iya, iya. Dia bilang. Lo saya gak sama gue. Dia gak akan percaya. Ketika kita bilang. Gue sayang sama lu. Cuman omongan doang. Pasti ada bukti. Iya. Ini Allah. Iya, iya, iya. Wow. Jadi. Akhirnya dapet tuh film ya. Dapet tuh film. Lo mendalami banget. Peran UJ disitu. Dan bagaimana researchnya. Gue percaya. Setiap kali kita. Mengambil sebuah peran. Ada apa ya. Sedikit dari spirit. Itu yang masuk ke dalam kita. Dari karakter tersebut gitu. Jadi gue jujur sebagai aktor sendiri. Juga gue hati-hati banget. Terima peran. Gitu. Dan gue. Terbukti banget sih. Kayak. Misalnya gue ngambil peran. Menjadi seorang apa. Itu masuk di gue. Kayak gitu. Makanya. Kemarin tuh ada. Gue diperanin. Apa ditawarin. Untuk jadi peran. Playboy gitu. Wah istri gue gak mau banget gitu. Karena dia bilang kayak. No, 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 no. Yang ada nanti. You know. A little bit of the spirit. Walaupun tuh cerita fiksi dan lain-lain. Tapi a little bit of the spirit. Bakal masuk di gue. Betul. Nah. Apa dari almarhum UJ yang masuk ke lu? Dari film itu. Sejujur-jujurnya ya. 90% dari naskah itu gue alamiin semua. Wow. Jadi. Pas premiere juga gue bawa temen-temen gue. Ini mah bukan UJ, ini mah lu. Biografi lu. Karena dia ngeliat. Seharian gue sama dia. Ini mah lu, Fik. Itu dia. Dan. Cuma berapa poin dong yang gue gak alamin. Selebihnya gue alamin. Duh, sedar lokasi syuting. Ngalamin gue. Dan. Seberapa dalem? Lumayan dalem. Karena. Almarhum sama gue kan tahun 2010 sempet. Kontek-kontekan. Sempet dia nanya gimana FI segala macem. Dan dia main motor, gue main motor. Dibilang dalem banget. Dalem banget. Bahkan gue sampe dari film itu. Untuk kembali menjadi Alfie. Gue butuh waktu 2 tahun. Wow. Dalem banget. Berarti. Ketika. UJ kontek-kontekan sama lu. Dia tau gak. Kalau sebelumnya lu pernah. Mengalami overdosis. Dua kali. Gue gak pernah bilang. Lu gak pernah cerita sama sekali. Gak pernah bilang. Cuman ketika dia ngajakin gue ke. Tempat pengajian dia. Fik, kesini dong lu. Maaf bang gue lagi enak. Apa? Gue tolak. Tunggu, lu lagi. On drugs. Yes. Pada saat itu. Walaupun lu udah dapet filmnya UJ. Sebelum, itu sebelumnya. Oh ini sebelumnya. Sebelumnya. Kan UJ meninggal. Sebelumnya udah kenal berarti. Udah 2010. Oke. 2010. Oke oke. 2010 gue udah kontek-kontek sama dia. Dia ngajakin pengajian dia. Oke. 2012 gue harus kontek sama dia. 2013. Eh, 2013 beli meninggal. Filmnya? Filmnya 2013. 14. Oke oke oke. Sorry gue kira 2010 lu udah mulai research tentang kehidupan ini. Jadi kayak di castingnya udah dari 2010. Oke. Oke. Jadi dia gak pernah tau gue overdosis. Ketemu UJ dimana emang ya? Kenapa bisa kontek-kontekan? Oh gara-gara waktu itu lewat istrinya beliau, Umi Pipik. Oke. Gue minta bebe yang Umi Pipik. Gue dikasih pinnya UJ. Udah kontek-kontekan langsung ketemuan di Citos. Oh udah sempet ketemuan tuh ya? Sempet. Oke. Tanpa mikir kalau misalnya suatu saat lu bakal perangin dia. Mikir gue. Gak ada mikir itu. Gue liat. Ini sosok usat asik dah. Itu doang. Dan hidup lu saat itu masih nyimeng ya. Maksudnya masih ganja segala kayak gitu. Tapi lu berani aja ketemu Ustadz ya? Karena menurut gue ya lagi-lagi itu. Gue tetap harus datang ke sumber mata air. Oke. Walaupun lu nya juga dalam kondisi ya berbuat maksiat lah. Gue harus datang ke sumber mata air. Karena mau gak mau, cepat atau lambat kemarau akan datang. Jadi gue harus ambil air itu. Gue temuin. Temuin buat ongkrong doang sebenernya ke mereka. Iya, iya, iya. In the end, dapet film itu ya jadi pembelajaran buat gue. Semuanya. Akhirnya mulai Bikers Dakwah ini kapan? Tahun 2019 setelah gue pulang Mondok. Pesan Nering Kilat di Yaman. Jadi abis dari Yaman. 2019? Iya. Oke. Gue dari Yaman itu 2017. Oke. 2017 gue pulang. 2018 gue mulai keliling biasa. Ngesi acara dan sharing-sharing lah ya. Terus 2019 gue dimimpiin sama guru gue. Karena gue diskusian bini gue. Yang maksudnya guru kita apa ya. Da'wah di tempat lu katanya kita. Hmm. Pas silahnya guru kita Hafif Umar bin Hafif. Bini gue bilang, lu kan anak motor kata dia. Sama anak motor lah. Gue lupa, gue lupa gue anak motor. Gue lupa gue anak motor ya. Oh iya gue anak motor ya. Iya bikin apa ya gitu. Dulu baik kerda wah. Karena emang dulu kerjaan gue adalah nyamperin klub to klub, klub motor, MC-MC. Terus. Karena lu emang di dunia itu ya. Jadi lu sering dipakai untuk MC dan lain-lain. Tidak, 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 MC itu motor klub. Oh motor klub, oke. Iya. Gue pikir lu sering MC, sorry. Motor klub, jadi acara-acara gue nyamperin mereka. Hmm. Terus. Setiap nongkrong pembahasannya adalah agama tanpa gue minta. Sama si biker-biker ini? Sama temen-temen. Oke. Gue gak ngerti kenapa. Oke. Oke. Karena mereka mungkin ngeliat lu di UJ, jadi mereka asumsinya, gitu kan. Lu adalah orang yang taat beragama dan lain-lain gitu. Iya mungkin. Setelah itu, akhirnya udah mulai banyak nih, temen-temen gue dari Yaman, di Pondok, itu balik ke Indonesia, gue bilang bantuin gue. Dak wah, akhirnya kita bikin lah bikers dakwah, pake S sekarang jamaah. Tadinya biker. Iya. Terus, sekarang kita lebih milih mereka yang datang ke tempat kita, karena kita udah jemput bola kan. Hmm. Jadi nge-base di base game kita, sekarang programnya udah jelas teratur. Hmm. Dan programnya, nama-namanya nyelneh. Nyelneh namanya. Oke, contoh-contoh. Let's see kalau misalnya program offline ya, hari Senin rakap. Oke. Rakap di kalangan, geleng bakar kan. Gue baru tau. Rakap. Oke. Kepanjangannya apa? Riders Kaji Kitab. Gue suka itu, ya. Oke. Dan, ya ibarat, lo nongkrong aja, dengerin aja. Iya. Lo mau nyatet boleh, nyatet ya gak masalah gitu. Iya, iya, iya. Selasa Rabu, barbecue. Oke. Baikers baca ikra' Quran. Sadis. Kamis? Kamis gak ada. Oke. Serahat, jadi tiga hari aja. Oke. Sabtu, di minggu kedua. Oke. Itu ada Kopdar, biasa. Kopdar ya. Kemudian di malamnya setelah Kopdar, itu ada, ya gak, gak, gak. Di minggu keempat, sorry. Ada subuhan morning ride, sub mori. Sub mori, oke. Kita riding, terus kemudian baca kitab di dalam masjid. Kemudian riding, setelah itu olahraganya tiga. Yang disunahkan Nabi Muhammad. Oke. Kuda, panah, berenang. Itu luar biasa. Wow, bener-bener tiga-tiga itu? Iya, kita lagi jalanin itu. Gila. Oke. Jadi setiap bulan ini, kayak kemarin, panah. Bulan besok kuda. Oke. Belan besok lagi berenang. Ah go kill, aku suka itu. Terus, setelah sub mori, malamnya ada mini soccer buat fan-fanah. Oh iya. Terus, di per tiga bulan itu ada sajam. Artinya? Safar jelajah alam, turing. Oke, kemana? Terserah itu. Oke. Terserah mereka mau kemana. Ini, ini gue gak tau ya, gue berharap banget anak-anak motor sekarang ini yang mungkin. Karena gini, gue ngerasa, kalau misalnya lu di kalangan anak motor apapun gitu ya, mungkin bukan bikers dakwah. Mungkin pembahasannya, obrolannya itu bisa kemana-mana. Dan biasanya ngomongin soal cewek lah, misalnya ngomongin soal ya minum-minum dan narkoba dan lain-lain gitu kan. Walaupun gak semua gitu. Tapi, kalau misalnya di bikers dakwah, obrolannya udah pasti. Lu bakal ngomongin Allah sebagai center of the conversation. Udah jelas. Bercandanya pun juga gak akan kemana-mana atau kelewatan gitu kemana-mana dan lain-lain. Tapi, tapi gak juga sih. Gak juga ya? Kita asik banget. Iya, iya, iya. Di base camp itu, di bikers dakwah, apa ya? Poinnya Allah sama Rasulullah. Iya. Cuman kalau bercanda sama temen itu. Iya. Iya santai banget. Iya santai, tapi maksudnya gak, gak, gak apa ya. Kayak gini deh, misalnya ada orang komunitas yang suka banget sama golf. Iya. Tapi, golf kan bisa banyak, mereka tergabung sama golf itu gara-gara apa, kita sih gak tau backgroundnya apa. Mungkin, abis mereka main golf, mereka karaoke dan abis itu ke tempat, you know. Iya, iya, iya. Prostitusi dan lain-lain gitu misalnya. Nah, tapi kalau misalnya si golfer dakwah gitu, misalnya, misalnya. Lu orang kesekian yang ngomong itu bang. Iya, iya. Golfer dakwah, gue main golf juga soalnya. Oh serius loh. Bro, konfirmasi bro, udah, udah jelas. Udah jelas, golfer dakwah, come on. Lu udah ada bikersnya, lu udah perlu golfernya. Come on man. Aduh, gue lupa. Golfer dakwah. Gila, itu contoh tuh random gila man. Iya, iya. Udah, ini udah, anggap aja itu Tuhan nge-confirm gitu. Golfer ya dakwah, dimana mereka akhirnya ngobrolin, biar mereka main golf, mereka bisa bercanda soal apapun dan lain-lain gitu. Tapi, intinya tetap aja sentralnya, pusatnya adalah Allah gitu. Betul. Sehingga gak akan kejauhan kemana-mana. Gak tiba-tiba abis itu, eh bro kita karaoke yuk. Ya gak, udah gak ada lagi, udah gak ada lagi. Abis itu kita mabok-mabokan, abis itu kita prostitusi, udah gak ada lagi gitu. Betul, betul. You know, tapi yang komunitas lainnya, tidak nge-stop mereka ke arah situ gitu misalnya. Iya, iya. Jadi emang di Beker Zawai emang, ya begitu. Mereka gak, ujungnya gak akan macem-macem. Iya. Pernah mau macem-macem, tapi gak jadi. Karena di stopin sama Allah. Iya. Sama Tuhan, iya. Iya. Pernah udah mau macem-macem nih hati, tapi gak jadi. Iya. Ini emang ada benteng sendirilah disitu. Iya. Gitu. Karena sesuatu yang baik menurut gue akan dilindungi banget sama Tuhan. Iya. Akan dilindungi banget. Iya. Gitu. Nah, sekarang ini gue, lu sendiri akhirnya jadi pendakwah juga gitu. Akhirnya. Apa ya gue bilang gak gue bilang juga nih. Kayak agak-agak, kayak Ustadz Jeffrey juga gitu. Pada akhirnya. Gue, gak ngerti ya. Tapi yang pasti adalah gue terus akan nyebarin kebaikan. Lu akan? Nyebarin kebaikan terus. Nyebarin kebaikan. Manfaat tuh orang banyak. Oke. Apa pun mereka manggil gue Ustadz apapun itu. Gak penting buat gue panggilan-panggilan adalah hadiah. Iya. Apalagi Ustadz gitu kan. Iya. Sejujurnya itu berat buat gue. Iya. Tapi yang pasti, mau apapun lu manggil gue, gue tetep nyebarin kebaikan dan manfaat untuk orang banyak. Semampu gue. Dia kayak di Baikar Zawa, kayak tadi gue bilang, ada rajam, eh apa sajam, Ramadan kita bikin juga nih. Hmm. Manfaatnya apa? Rajam, Ramadan jam malam. Rajam itu Ramadan jam malam. Iya. Ngeri banget rajam. Nah iya, bulan Ramadan bagi umat muslim adalah bulan menghapasan dosa. Iya, 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 iya. Kita bikin rajam, Ramadan jam malam. Gak apa sajam, rajam tuh mungkin nyebarin batu ya abis mati gitu. Karena kita di BSKM itu. Wah, ngelemparin makanan. Ngelemparin berkah gitu kan. Enggak, kita doa bareng, nangis bareng. Wow. Kita ngumpul bareng-bareng tuh. Gue gak ngerti, kenapa bisa nangis bareng? Kita doa bareng, mau gak sabah. Kemarin yang lucu juga yang keren apa. Lu tau Abizar gak sih? Enggak. Anaknya UJ. Oke. Sekarang dia ikut. Apa? Mau gak sabah, dia pimpin mau gak sabahnya. Dia zikirin. Wow. Top man. Wow. Dan kegiatan ini yang berlangsung sebelum Ramadan. Apalagi kegiatan kita, ada bikers dakwah goes to school. Atau bikers dakwah sekolah lagi. Jadi kita nyamperin sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi. Karena kita yang ngeliat masalah narkoba. Maaf, LGBT. Ya. Kemudian akhlak, adab kepada orang tua dan guru ini penting banget. Ya. Ini memang yang krisis zaman anak sekarang. Terus yang mereka selalu mengeluhkan orang tuanya. Dengan harta orang tuanya. Ya. Terus kita bina. Ya. Ini backstab goes to school. Itulah program yang off air. Dan yang on air, mungkin lo agak kesel sih denger. Yang pertama program Youtube gue, Balikers dakwah, Bid'ah. Bicara tentang hidayah. Bid'ah. Bid'ah. Oke. Standar. Ya, Bid'ah. Yang kedua, bispak. Kesel. Bicara. Seputar akhlak. Ya, bisa, bisa, bisa. Ya, kesel sih. Ya, kayak lo bilang tadi. Setan harus kebobolan. Ya. Ya. Setan harus kecolongan. Dan gue, bukannya apa ya. Gue suka banget. Karena ini adalah kata-kata yang tadinya dipakai sama sesuai. Dipakai sama setan. Untuk mengelabelin atau menjadi sebuah konotasi yang negatif. Tapi lo ngambil lagi untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Kita bikin seperti itu. Itu menurut gue keren banget. Harus. Keren banget. Jadi, jadi kata, kalau kata Rasulullah SAW. Kita berperang melawan diri sendiri ya ini dia. Ya. Hawa nafsu ini. Gimana cara kita perang hawa nafsu kita, kita perangin setan. Kita ambil brand-brand yang udah diambil sama dia buat negatif. Ambil, balikin untuk positif. That's it. Bro. Gue suka banget sama BD. Baikers dakwah. Yo. Ntar main deh ya. Siap. Bener ya. Kalau misalnya diundang, gak akan gue tolak. Dan lo tau bang, di Baikers dakwah, yang nongkrong bukan cuma muslim. That's amazing. Kristen. Ya. Cina. Ya. Kesannya Cina itu agama gitu. Eh Tiongkok. Sorry Tiongkok. Tiongkok juga bukan agama. Itu ras. Apa sih? Kau wucu. Kau wucu. Sorry, sorry, sorry. Oke. Kau wucu. Kau wucu. Janis. Ya. Janis lagi. Senek pada senek. Oke ulang. Ulang. Kau wucu. Agnostik. Ateis. Ateis. Tapi kemarin ada yang lucu nih. Ngerani dateng, Kristen dateng. Dateng abis minum. Eh. Bro, gue mau nanya dong pasal sholat. Kata dia. Woy. Ada apa lu? Gue bilang. Enggak, gue pengen tau aja. Kayaknya sholat tenang dah. Wow. Dia dateng abis minum, kemana pendek. Terus. Ngobrol panjang. Yaudah gue mau sholat nih. Gue bilang. Gue boleh ikut gak? Wow. Boleh. Yaudah gue bilang. Dia wudu. Ngikutin kita wudu. Lu tau kok. Dia sholat tenang pendek. Allah. Eh gue bilang. Lu jalan tenang pendek. Loh kayaknya Tuhan lu maaf-maaf gue tadi. Wow. Ini yang jadi diskusi kita. That's so good. Yeah. That's so good. Mereka kita punya tagline dirangkul bukan dipukul. Iya, iya, iya. I like that. I like that. Mereka yang gak tau jangan dimarahi. Ya. Karena gue pengalaman dulu. Jaman gue masih melintir. Ada seorang datang bilang gue. Eh lo haram lo, lo neraka lo. Itu gue paling. Yang gue pikirin adalah. Ini rahangnya yang mana gue tonjok nih. Pasti. Iya. Karena gue gak suka digituin. Gue lebih seneng kayak. Eh gitu ya. Nah ini ada cara lebih bagus lagi. Gue lebih seneng gitu. Wow. Iya Ben. Base cap dimana? Di Orang Buncit. Ayo. Di Pilion Coffee. Fries. Undang gue. Bener lu ya. Bener. Bener. Kapan bisa? Sekarang? Enggak dong. Iya. Sekarang gak bisa. Tapi lo mau kesitu? Gue mau gak. Mau ada kerjaan lagi. Abis itu kesitu. Ya udah. Ya jangan ngundangnya. Jangan sekarang lah kalau gitu. Gue ngetes dong sebenarnya. Gue ngintirin lo kerja. Kesel banget ini. Tengah gue. Iya. Tapi pasti. Kapan minggu depan lah. Ayo. Ayo. Ayo banget. Ayo banget. Gue pengen banget. Pengen ngeliat juga. Dan pasti gue support. Gue jujur. Gini. Gue support banget semua aktivitas yang mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Yes. Ya. Apapun itu agamanya. Jadi gue ini adalah sesuatu yang di hati gue banget gitu. Lebih baik gue ngeliat seseorang. You know. Mempunyai Tuhan. Daripada dia rusak karena narkoba. Karena. Karena. Gue gak tau. You know. Hidupnya gak bahagia. Dia bunuh diri. Dan lain-lain. You know what I mean. Like. Karena gak punya harapan. Putus asa dan lain-lain. Mendingan dia. Punya Tuhan. Gak peduli caranya seperti apa. Ya. Gak peduli ritualnya apa. Gak peduli diketemunya dari mana. Dimana. Mungkin kalau misalnya lu pengen bikin. Laber dakwah. Please. Right. Right. Maksud gue gini. Maksudnya. Justru. Kita sebagai seseorang yang. Mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan. Ya. Justru dibutuhkan banget. Oleh dunia-dunia. Gelap tersebut gitu. Betul. Untuk menjadi terang. Bukan malah dijauhin. Kayak misalnya tadi. Dia cuman nge-labelin lu. Lu haram. Lu bakal masuk neraka. Gue gak mau temenan sama lu. Malah dijauhin. Dan gue suka banget. Ya harusnya lu ngerangkul. Dirangkul. Bukan dijauhin. Atau bahkan dipukul. Lebih parah lagi. Tapi. Thank you banget. I think gue. Gue bisa. Gue. Ya. Gue bisa ngobrol lebih banyak lagi sama lu sih. I know. Makanya. Nanti gue bakal main di Bakersdakwah. Dan kita ngobrol lebih lanjut lagi. Off cam. Nah. Kesian kan mereka kan. Iya. Atau dateng aja. Gue undang lu bang. Ini tanggal berapa sih? Empat. Tanggal hari besok. Malam minggu besok. Tanggal lapan besok. Malam minggu. Kita di Bakersdakwah. Ada Sajam. Eh Rajam. Rajam. Kita ngobrol semua. Lu liat deh. Nangguk orang bareng. Siap. Malam jam sebelas disana. Ntar gue Sherlock. Kemaleman buat gue. Oke tidak jadi. Iya. Bapak sudah tidur ya. Oh iya. Om sudah tidur ya. Cukup berubur. Iya. Kan om kan. Iya om gitu. Om saya disini. Om disini ya. Iya iya iya. Om harus lari besok paginya soalnya. Iya iya iya. Oke. Bro ini ada souvenir dari kita ya. Ini bentuknya rumah itu. Dan gue berharap banget. Lu bisa pajang ini. Di tempat lu. Ini eksklusif hanya untuk. Tetangga-tetangga yang datang ke Daniel Tetangga Kamu. So. Thank you banget. Dan itu bisa. Dapet. Apa. Lu bisa taruh lilin disitu. Dan itu. Kesannya itu. Kayak rumah lu menjadi terang. Bagi tetangga-tetangga yang lainnya. Di tempat yang gelap. Om keren banget sih om. Aduh makasih loh. Vi thank you banget. Thank you. Thank you. Yang pasti tetangga. Sari Menyangga. Bukan Menyangga. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye guys. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih.